Setelah sebanyak 64 calon jemaah haji atau CJH Kabupaten Sekadau telah resmi diberangkatkan ke Tanah Suci Selasa 28 Mei 2024 Pelepasan keberadaan rombongan CJH itu diwarnai berbagai kejadian menarik Saat pelepasan ribuan warga yang umumnya keluarga Para calon jemaah haji Kabupaten Sekadau ikut hadir di Masjid Agung Sultan Anom Saat menjelang detik-detik keberangkatan banyak warga yang menangis haru Salah seorang warga yang ikut sedih adalah Rifki, warga Segori Sekadau hilir Bocah 11 tahun itu tak kuasa menahan tangis saat melepas keberangkatan pamannya Marzuki Yang ikut menjadi rombongan CJH Kabupaten Sekadau Rifki mengaku sedih berpisah dengan sang paman Ia ikut bersama ibunya mengantar sang paman hingga kota Sekadau Tak hanya Rifki, beberapa warga lain juga tampak ada yang menangis Mereka menyempatkan diri memeluk erat keluarganya Sesaat sebelum memasuki kendaraan yang membawa rombongan ke Pontianak Menurut data Kementerian Agama Kabupaten Sekadau Calon Jumah Haji Kabupaten Sekadau tahun ini seluruhnya dalam kondisi sehat Hanya satu orang yang mengalami gangguan motorik sehingga harus menggunakan kursi roda Calon Jumah Haji Kabupaten Sekadau akan diberangkatkan lewat Embarkasi Batam Mereka diprediksi akan pulang ke tanah air pertengahan Juli mendatang Dari Kabupaten Sekadau, Abdusukri, Ruway TV, Muartakan